bertemu lagi dalam GRW News Channel terima kasih kerana melawat channel ini tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe kita teruskan perkongsian berita hiburan malam ini, kali ini tentang penjelasan Nelofa atas tuduhan naik kereta 4 orang netizen prosoal, boleh naik 1 kereta 4 orang, akhirnya Nelofa buka mulut, mari kita lihat penjelasan penuh dari Nelofa pagi tadi Nelofa dan suami hadir ke ibu pejabat daerah Seremban untuk memberi kenyataan tentang tidak memakai pelitup muka ketika hadir ke mahkamah baru-baru ini ada satu video tersebar yang mana selepas selesai beri keterangan Nelofa, Piuris, dan peguamnya keluar bersama setelah diserbu dan ditanya para wartawan ketiga-tiga mereka masuk ke dalam sebuah kereta berwarna hitam ini sekaligus menimbulkan tanda tanya dari para netizen di luar sana yang mengatakan sekali lagi Nelofa langgar SOP kali ini berkenaan peraturan menaiki kereta melebihi tiga orang dan kalau dikira kes Nelofa ini sudah empat orang satu kereta termasuk pemandu dalam pada itu menjawab dakwaan netizen akhirnya pihak Nelofa mengeluarkan satu kenyataan rasmi tentang hal ini ini jawaban dari Nelofa saya dan peguam tidak pulang ke Kuala Lumpur naik kereta yang sama kemudian Piuris turut memberi komen setelah ditanya oleh pihak media tentang isu naik kereta empat orang itu ini pula kenyataan dari Piuris saya dan istri terima surat kebenaran untuk rentas negeri dan telah hadir ke ibu pejabat daerah IPD Seremban pagi tadi kebetulan peguam kami pun memang ada kes di makamah Seremban pada masa sama makamah dan IPD ini memang berdekatan tambah Piuris lagi untuk pengetahuan katanya saya dan istri naik kereta yang sama oleh itu kami tunggu peguam habis kes dan telah bergerak sekali ke IPD selepas selesai berketerangan dengan pihak polis kebetulan pihak media ramai yang dah tunggu di depan pondok oleh itu kami turunkan semula peguam ke kereta yang diletakkan di paking makamah jarak kedua tempat ini taklah jauh apabila peguam masuk kereta kami orang ingatkan kami memang naik satu kereta dari Kuala Lumpur mungkin kamera CCTV di kawasan IPD dan makamah boleh nampak sebagai bukti katanya lagi tambah Piuris lagi kami memang naik kereta asing jadi tidak ada isu naik satu kereta empat orang hanya keluar dari perkarangan IPD dan turunkan peguam di makamah itulah kenyataan dari Nelofa dan Piuris tentang hal ini mereka bukan datang bersama dari Kuala Lumpur empat orang hanya tumpangkan peguam dari IPD ke ruang paking makamah saja apapun semoga penjelasan ini menjernihkan segala isu yang timbul jumpa lagi bye bye terima kasih selamat menikmati